Intro Shalom selamat siang semuanya Belum semua shalom Selamat siang Sepanjang hari ini saya akan menyampaikan kepada firman Tuhan Tentang hubungan Bapak dengan anak Sepanjang bulan ini kita akan berbicara hati Bapak kembali kepada anaknya Dan hati anak kembali kepada Bapak Kenapa kita harus mengerti hal ini? Karena Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita Tuhan tidak pernah merancangkan segala sesuatu yang buruk Sekalipun hal-hal yang kita alami mungkin Kita tuh ngalami sesuatu yang kurang enak dan gak pas rasanya Tapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita Justru karena kita mengalami hal-hal yang buruk itu Tuhan pengen kita kembali kepadanya Mari kita buka bersama-sama di kitab Malayaki Pasal yang keempat Pasal yang keempat Ayat yang kelima sampai dengan yang keenam Satu, dua, tiga Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan Yang besar dan dasyat itu Maka ia akan membuat hati Bapak-Bapak berbalik kepada anak-anaknya Dan hati anak kepada Bapak-Bapaknya Supaya apa? Jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah Tuhan pengen Bawa hati Bapak kembali kepada hati anak Dan hati anak kembali kepada hati Bapak Ini penting sekali Bapak-Ibu Saudara Karena disitulah letak rencana Tuhan dalam kehidupan kita Ketika seorang Bapak hatinya kembali kepada anak Dan seorang anak hatinya kembali kepada Bapak Tuhan tidak pernah merancangkan Untuk memukul bumi hingga musnah Tuhan itu tidak pernah mikir ke sana Hati Tuhan itu pengen memberkati Dimulai dari ini adalah Ayat ini adalah Perkataan Perkataan Tuhan di perjanjian lama yang terakhir Setelah itu dia akan absen Tidak ngomong 400 tahun Jadi dua ayat yang kita baca ini sangat penting sekali Karena setelah itu Tuhan silent mood 400 tahun Penting banget Di dalam masa-masa ini Tuhan lagi berkata bahwa Dia memberikan kesempatan dalam kehidupan kita Taukah bahwa hidup kita ini penuh dengan kesempatan? Hidup kita ini penuh dengan kesempatan demi kesempatan Kesempatan demi kesempatan Tapi kadangkala kita siap di dalam Siap terima kesempatan itu Kadangkala kita gak siap terima kesempatan Awalnya Tuhan ciptakan manusia Untuk dia bersekutu dengan manusia Dia punya rencana Manusia menjadi partner Allah Dia senang sekali Manusia diciptakan Dan Tuhan berkata Sungguh sangat amat baik Dia ciptakan bumi dan isinya Wah sungguh baik Tapi waktu ciptakan manusia Sungguh amat baik Tuhan kasih rohnya Dan dia bersekutu dengan manusia Bahkan Nanti manusia jatuh dalam dosa Tuhan menerimanya Dia bikinin baju Ya sudah kalau gitu Kamu tak gini biar kamu gak binasa Nah gini setelah itu Kalau kamu binasa Nanti kamu Tak akan hidup selamanya Tapi di dalam Siksaan dan semuanya Akhirnya Tuhan usir dari pertaman Eden Tapi dikasih kuasa Tapi rencananya selalu ada Bahkan Kalau kita mau lihat Manusia jatuh di dalam dosa Setelah jatuh di dalam dosa Bapak Ibu Saudara Manusia terus berdosa lagi Kita punya bibit dosa Yang mau gak mau Untuk berdosa Itu kita gak perlu usaha Manusia itu berdosa Gak perlu usaha Justru manusia ini Perlu berusaha Untuk hidup benar Perlu Karena kita ini ada Di dalam darah dan daging Ada benih dosa Dalam diri kita Tapi kita gak boleh Ada disitu Katakan amin Tuhan ciptakan Adam Dan rawat jatuh Sudah gitu Oke Tuhan kasih kesempatan berikutnya Tuhan ngomong sama Nuh Suruh bikin bahtera Dan Tuhan Habisin semua Gitu ya Tuhan ulangi penciptaan Seolah-olah Tuhan semua manusia Di bumi Dihilangkan sama Tuhan Dihabiskan semua Muncul generasi baru Yang harusnya Takut akan Tuhan Tapi toh ternyata Manusia lebih Memilih Di dalam jalan dosa Bukan memilih Di dalam jalan Kasih anugerah Sehingga sampai Final God's final word Di Maleaki Sebelum Mesias itu lahir Tuhan berkata Sama manusia Aku akan mengutus Kepadamu Nabi Elia Di perjanjian baru Langsung muncul itu Siapa Yohanes Pembaptis Dengan roh Elia Yang turun ke sana Tapi manusia itu Selalu punya Kesempatan-kesempatan Untuk kembali Sama Tuhan Untuk masuk ke dalam jalan berkat Bukan jalan Tuhan akan Binasakan bumi Tapi Tuhan Memberkati bumi Tuhan pengen kita Ada di dalam jalan itu Bukan di jalan yang lain Untuk itu Tuhan perlu memulihkan Hubungan itu dulu Tanpa kita bisa Mengerti Mengalami kasih Di dalam keluarga Kita sulit Mendeskripekan Tentang kasih Tuhan Kepada kita Karena gambaran Tuhan Tentang kita Akhirnya Rusak Oleh karena Pengertian kita sendiri Gambaran Tuhan Kita rasanya Tuhan Kalau digit-digit Gini ya Pernah gak ngalamin Begini Tuhan Aku pengen ini Pengen itu Tapi kok Rasanya Sudah doa sekian tahun Tapi gak jawab-jawab Saya kemarin Ngomong gini Karena harusnya Jadi orang yang Orang yang Di dalam jalanan Di jalanan Yang Yang Begitu gak Jelas masa depannya Jadi orang yang punya Masa depan yang jelas Setiap hari Tuhan rumah ini Kasih uang Sama saya Dikasih sekian juta Anggap aja lah ya Lima juta Tiap hari kasih lima juta Kasih lima juta Setiap kali itu Tiap hari kasih lima juta Padahal saya gak minta Kasih lima juta Lima juta Ada satu kali Yang mungut saya ini Gak kasih lima juta Kok saya gak kasih lima juta ya Mungkin Lupa ini Omnya ini lagi lupa Selesai Hari pertama Lupa Hari kedua Lupa Wah besok berarti Sepuluh juta Dua hari Lupa Hari ketiga Lupa Hari keempat Lupa Sampai Satu bulan berlalu Lupa terus Gak pernah dikasih Terus dia bilang gini Nanti ya Kalau besok ini Tak tunggu Dia gak ngasih lima juta Aku keluar dari rumah ini Ngesu aku Marah aku Besoknya Gak terima lima juta Terus Orang ini memutuskan Ya sudah aku keluar Yang rugi siapa Orang ini tinggal di rumah Punya masa depan Yang baik Tiba-tiba Marah Gara-gara Gak ditolong Gak terima Berkatnya Terus yang tiap hari Diterima Finally marah Sudah Kalau itu gak usah Tinggal di rumah ini Aku mending keluar Kesana aja Seringkali kita sama Tuhan Begitu Kenapa Tuhan gak jawab Doaku Kenapa Tuhan itu Meninggalkan aku Tuhan gak inget aku Kita ini hidup sekarang Itu sudah terima kasih Itu karena anugerah Tuhan Yang besar dalam hidup kita Tuhan berkati kita Gak berkati kita Itu haknya Tuhan Tapi kalau kita tahu Hati Tuhan Dia selalu mengasihi kita Oleh karena itu Mari kita belajar bersama Kepada gambaran yang jelas Supaya gambar Bapak Tidak rusak Supaya kita bisa ngerti Hati Bapak Tidak mau membinasakan bumi Tapi justru dia Mutus Nabi Elia Untuk Mengembalikan hati manusia Kembali kepada hati Bapak Kita harus mengerti ini Mari kita buka Sebuah kisah Bersama-sama di Lukas pasal yang ke-11 Kisah anak bungsu Dan anak sulung Supaya kita bisa melihat Gambar Bapak Yang begitu jelas Dalam kehidupan kita Kita lihat di Lukas pasal Yang ke-15 Ayat yang ke-11 Sampai ke-32 Tapi nanti kita akan Berhenti di ayat Yang saya akan jelaskan Supaya kita bisa melihat Gambaran Allah Dalam kehidupan kita Biar lebih jelas Tanpa ini Kita akan selalu Mis-advist Sama Tuhan Dan selalu kita berkata Kita akan mudah kecewa Dan berkata Tuhan itu Nggak care sama aku Tuhan itu Pilih kasih Tuhan itu Nggak sayang sama aku Padahal dia mati Buat kita Mari kita lihat Bersama-sama Ayat 11-12 Yesus berkata lagi Ada seorang yang punya Dua anak laki-laki Kata yang bungsu Kepada ayahnya Bapak berikanlah Kepadaku Bagian harta milik kita Yang menjadi hakku Lalu ayahnya Membagi-bagikan Harta kekayaan Itu diantara mereka Ayahnya Membagi-bagikannya Garis bawahi itu Kata ayahnya Membagi-bagikannya Itu artinya Adalah demikian Mental orang tua Itu bukan Mendapatkan Atau Memanfaatkan Anak Sebagai orang tua Kita perlu belajar Kita punya tanggung jawab Supaya Anak-anak kita Tidak punya gambar Yang salah Kepada Bapak Kita Nggak boleh punya mental Sebagai orang tua Adalah Mendapatkan Memanfaatkan Anak Sebagai orang tua Kita punya kesadaran itu Tapi harus memberikan Yang terbaik Memang kisah ini Lucu sekali Keluar dari Kisah tradisi Biasanya orang Mau mati Baru bikin warisan Ini belum mau mati Sudah Anaknya ini Kurang ajar sekali Minta harta warisan Sama Papa Mamanya Kasih ini Harta warisan Milikku Kayak seolah-olah Doakan Supaya Papa Mamanya Cepat meninggal Kurang ajar Banget Tapi sebagai orang tua Kita nggak boleh Ada di dalam Perasaan yang begitu Seringkali Karena emosi Kita akhirnya Sudah kalau gitu Sudah keluar Nggak usah Sari Papa Mama Kalau Kamu ada apa-apa Nanti Nggak usah pulang lagi Kan begitu Kisah ini Kisah ini beda Tapi kita belajar Bahwa orang tua Tidak boleh Hari ini Dalam ternyata kutip Dikuasai oleh Amarah Anak 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 Kadangkala Jengkelkan Kadangkala Ya bikin ulat Tapi nggak apa-apa Namanya anak-anak Ngapain kita Yang sebagai orang tua Kita menuntut anak Harus begini 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 Yang penting Jangan gagal Jadi Bapak Kita nggak boleh Manfaatkan anak kita Untuk memperoleh Sesuatu Dari mereka Kalau itu yang terjadi Maka nanti Setelah dewasa Anak itu Ketika orang tuanya ini Mendapatkan sesuatu Kalau kita salah Anak itu akan Memanfaatkan orang tuanya Selalu begitu Selalu begitu Masa lu Memanfaatkan orang Untuk dapatkan sesuatu Padahal Nggak begitu Tapi mari kita lihat Di sini Sekalipun Dia melawan tradisi Orang tua ini Sadar Taukah Bapak Di surga juga gitu Seringkali kita Ini ngelawan Sesuatu Dan Seolah-olah Break the rules Atau apa Tapi Bapak Di surga itu Tetap Yes namanya manusia Tugasnya adalah Hati Bapak Kembali kepada anak Dan hati anak Kembali kepada Bapak Supaya Tuhan Tidak memukul Bumi hingga musnah Tuhan itu Mengerti Apalagi Sudah dibagi-bagi Anak sulung Dua per tiga Zaman itu Anak bungsu Sepertiga Oke Berarti Sudah ya Selesai Kita perlu ngerti Bahwa karakter Seorang Bapak Surgawi Selalu memberi Yang terbaik Panjar firman Tuhan Adalah demikian Pemberian Yang baik Dan yang sempurna Selalu Datangnya Dari atas Bapak Segala terang Tetapi aku belum Terima sesuatu Tunggu saja Hidupmu itu Adalah pemberian terbaik Nafas kita inilah Pemberian terbaik Katakan amin Dan hikmat orang tua Kita Jadi mengerti hari ini Kalau Bapak di surga itu Selalu memberikan Yang terbaik Berarti hikmat Kita bagi Bapak mama Hikmat sederhana Supaya hati Bapak ini Kembali kepada Anak Dan hati Anak Kembali kepada Bapak Mikirkan Selalu Masa depannya Jangan Tinggalkan Hutang Untuk Anak Kita Jangan Tinggalkan Hutang Untuk Anak Kita Ya hutang Papanya Yang bayar Anaknya Wait Jangan Begitu Sebagai orang tua Kita punya Tahun Jawab Warisannya Bukan Hutang Tapi Warisannya Adalah Iman Dan Nama Baik Kita Perlu Belajar Sebagai orang tua Kita harus mewariskan Iman Dan Nama Baik Pada Orang tua Kita Amsal 21 Ayat 1 Amsal 22 Ayat Yang Pertama Amsal Pasal Yang 22 Ayat Yang Pertama Nama Baik Lebih Berharga Daripada Kekayaan Besar Dikasih Orang Lebih Baik Daripada Perak Dan Emas Warisannya Terbaik Orang tua Hai Kau orang tua Hai Kita Orang tua Adalah Nama Baik Dan Iman Mungkin Kita gak bisa Kasih sesuatu Yang besar Gak apa-apa Yang penting Jangan Jangan Coreng Namamu Sendiri Hiduplah Dengan Saleh Hiduplah Dengan Takut Akan Tuhan Gak Perlu Dengan Penilaian Orang Lain Ini Dan Itu Nanti Kita Akan Lari Kesana Tetapi Gak Perlu Dengan Pilihan Tapi Hiduplah Dengan Baik Dengan Saleh Cukup Gak 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 Suka basket Suka Oh yang bapakmu Suka Nolong orang Puji Tuhan Mulai baik Oh yang bapakmu Sukanya begini Sukanya begitu Suka ini ya Suka doain orang Kemana-mana Bayangkan Kalau Anaknya kita Anaknya siapa Arief Caksonok Oh Dia suka ngerumpi itu ya Dia suka Utang gak bayar itu Dia suka ini Yang suka itu Anak kita Mau kemana Sudah sulit Nama baik Lebih berharga Daripada emas Baik orang tua Puji Tuhan Kalau kita diberikan Kesempatan Untuk bisa kasih warisan Tapi warisan yang terbaik Adalah nama baik Membagikan warisan Tidak selalu Harus setelah meninggal Bisa dilakukan sebelumnya Kalau kita punya Mau Mau bagiin warisan Ini prinsip Hikmat orang tua Jangan Ciptakan kebingungan Sama anak Saya beberapa kali Menemukan Kasusnya itu begitu Warisan Sudah gak ada Baru anaknya bingung Ini punya siapa Ini punya siapa Ini punya siapa Terus Gimana Ada yang mau Ngambil semua Terus akhirnya berantem Selalu Saya taruh Pada orang-orang demikian Uang itu Bisa dicari Uang selalu bisa dicari Keluarga Gak boleh pecah Karena uang Itu prinsip Tuhan kasih berkat Bukan untuk Memecahkan Keluarga Tuhan kasih berkat Untuk keluarganya Menikmati Dan jadi berkat Itu prinsipnya Bapak Ibu Saudara Kita bisa mikirkan Banyak perkara Tetapi Mari kita belajar Bahwa selalu Kisah ini Ada sulung Ada bungsu Dan Bapak ini Mengingatkan Bahwa Bapak itu Selalu memberikan Yang terbaik Dalam kehidupan Anaknya Kita lanjut Ayat 13 Sampai ke 19 Beberapa hari Kemudian Anak bungsu itu Menjual seluruh Bagiannya Bagiannya itu Lalu pergi ke Negeri yang Jauh Gak usah Dekat sama Papa Pergi jauh Disana Ia memboroskan Harta miliknya Itu Dan Dengan hidup Berfoya-foya Setelah dihabiskannya Semuanya Timbulah Bencana Kelaparan Di dalam negeri itu Dan ia pun Mulai melarat Lalu Ia pergi Dan bekerja Pada seorang Majikan di negeri itu Ia Orang itu Menyuruhnya Keladang Untuk menjaga Babinya Lalu Ia ingin Mengisi Perutnya Dengan ampas Yang menjadi Makanan babi itu Tetapi Tidak seorang pun Yang memberikannya Kepadanya Lalu Ia menyadari Keadaannya Katakan Menyadari Keadaannya Katakan Menyadari Keadaannya Katanya Betapa banyaknya Orang upahan Bapakku Yang berlimpah-limpah Makanannya Tetapi Aku disini Mati Kelaparan Aku akan Bangkit Dan pergi Kepada Bapakku Dan berkata Kepadanya Bapak Aku telah Berdosa Terhadap Sorga Dan terhadap Bapak Aku tidak Layak lagi Disebut Anak Bapak Jadikanlah Aku Salah seorang Upahan Bapak Perhatikan Disini Untuk kita Bisa Kembali Mengerti Kasih Bapak Sadari Yang pertama Bapak Selalu Memberikan Yang terbaik Yang kedua Adalah Sadari Keadaan Kita Sadari Keadaan Kita Menyadari Keadaannya Itu artinya Disini adalah Percakapan Dalam Diri Sendiri Kita lagi Ngomong Aku ini orang Kayak apa ya Begitu Merenung Anak Bungsu Ini Merenung Dia Bercakap Self Talk Ngomong Dia ini Self Talk Ngobrol Sama Bapak Ngomong Sama Dirinya Sendiri Dan Menyimpulkan Bahwa Hidupnya Ini Telah Berdosa Dan Tak layak Lagi Jadi Anak Lebih Cocok Jadi Hamba Atau Upahan Kok Bisa Ya Kita Perlu Mengerti Kok Bisa Begitu Karena Karakter Dosa Selalu Memisahkan Kita Dari Bapak Karakter Dosa Selalu Memisahkan Kita Dari Bapak Dosa Itu Selalu Membuat Perpecahan Tapi Tuhan Selalu Membawa Pemulihan Katakan Amin Karakter Dosa Itu Selalu Membuat Perpecahan Sehingga Anaknya Itu Akhirnya Jadi Ya Ya Aku Berdosa Untung Loh Kalau Hari Ini Kita Sadar Kita Lakukan Dosa Dan Kita Sadar Bersyukurlah Akan Hal Itu Sehingga Kita Bisa Menyadari Keadaan Kita Dan Kita Bisa Ngomong Sama Tuhan Dan Kembali Sama Tuhan Dosa Itu Memiliki Efek Untuk Menjatuhkan Harga Diri Seseorang Selain Tadi Dosa Itu Memisahkan Tapi Dosa Itu Efeknya Menjatuhkan Harga Diri Seseorang Coba Aja Kalau Orang Berdosa Langsung Catnya Disini Adalah Si Si Apa Penipu Si Apa Lagi Pemarah Pemarah Si Orang Yang Pait Hati Selalu Membuat Kita Ini Dosa Selalu Menurunkan Harga Diri Kita Dosa Selalu Narik Kita Kebawah Menurunkan Harga Diri Padahal Padahal Diri Kita Ini Sangat Penting Diri Kita Sangat Penting Anak Bungsu Ini Kehilangan Jati Dirinya Orang Yang Jauh Dari Bapak Orang Yang Tidak Punya Figur Bapak Itu Pasti Identitasnya Salah Semua Orang Telah Berbuat Dosa Kehilangan Kemuliaan Allah Ingat Itu Dan Kita Jadi Ngerti Hal Ini Anak Bungsu Meninggalkan Rumah Sebagai Anak Dan Kembali Sebagai Seorang Yang Merasa Layaknya Jadi Hamba Kok Bisa Kok Bisa Ya Waktu Saya Merunduk Anak Bungsu Itu Perginya Anak Pulangnya Gak Jadi Anak Jadi Hamba Cukup Dia Seperti Gini Di Mata Bapak Anak Tetap Anak Katakan Di Mata Bapak Anak Tetap Anak Tetapi Karya Dosa Menurunkan Harga Diri Seseorang Sehingga Dia Merasa Tidak Layak Lagi Jadi Anak Amsal 23 Ayat Yang Ketujuh Ngomong Demikian Sebab Seperti Orang Membuat Perhitungan Dalam Dirinya Sendiri Demikian Lah Iya Kalau Kita Sudah Merasa Kita Ini Hamba Ya Sudah Demikian Lah Kita Kita Ngerasa Ya Sudah Begini Hubungan Kita Harus Jadi Jauh Dan Semuanya Padahal Tidak Demikian Tidak Ada Orang Yang Menurunkan Harganya Tapi Orang Ini Menurunkan Harganya Sendiri Tuhan Tidak Pernah Turunkan Harga Kita Yang Menurunkan Harga Kita Cuma Kita Sendiri Tuhan Tidak Pernah Menurunkan Hargamu Tidak Pernah Kitanya Sendirinya Sudahlah Kalau Begini Gini Ajalah Langsung Kasih Meteran Segini Aja Padahal Tuhan Tidak Pernah Kasih Itu Tidak Pernah Ada Orang Menurunkan Harganya Tapi Dirinya Banyak Orang Memotong Harga Dirinya Dan Menilai Dirinya Sangat Rendah Bahkan Tidak Punya Visi Dalam Hidup Orang Tidak Punya Visi Dalam Hidup Dan Dia Merasa Rendah Karena Dia Tidak Kenal Siapa Bapanya Tidak Kenal Siapa Bapanya Akibat Dosa Membuat Kita Kehilangan Kemuliaan Allah Dan Rusaknya Gambar Diri Ada Ada Beberapa Toko Alkitab Yang Juga Rusak Gambar Dirinya Yang Saya Ingat Adalah Musa Ketika Musa Ini Bunuh Orang Dan Semuanya Dia Lari Kemidian Terus Dia Mengembara Disana Terus Tuhan Tanya Sama Musa Dan Memutus Musa Untuk Dipakai Tuhan Musa Berkata Sama Tuhan Berkata Siapakah Aku Ini Tuhan Aku Suruh Mimpin Bangsa Israel Siapakah Aku Langsung Bukan Cuma Hanya Siapakah Aku Gambar Dirinya Rusak Tetapi Dia Juga Ngomong Demikian Aku Gak Pandai Bicara Udah Dikasih Tok Perknya Gak Pandai Bicara 12 Pengintai Juga Sama Ada Janji Tuhan Sudah Disuruh Masuk Bawa Standan Anggur Diusung oleh Dua orang Dibawa Gede Banget Anggurnya Tapi Juga Ngomong Disana Kami Seperti Belalang Kacamatanya Keliru Yang ketiga Adalah Gedeon Yang saya Ingat Kaumku Adalah Yang Paling Kecil Dan Aku Yang Maling Muda Dari Dari Sini Kita Lihat Ternyata Kalau Kita Jauh Hubungan Kita Dengan Bapak Hubungan Kita Dengan Ayah Kita Dengan Orang Tua Kita Dengan Pemimpin Rohani Kita Langsung Kita Downgetkan Statusnya Kita Gambar Dirinya Rusak Ada Empat Sumber Gambar Diri Mari Kita Lihat Bersama Sama Di 1 Korintus 4 Ayat 3 Sampai 4 Ada Empat Sumber Gambar Mari Kita Lihat 1 Korintus 4 Ayat Yang Ketiga Sampai Yang Keempat Semoga Multimedia Bisa Mengikuti Saya Karena Saya Ganti Firmanya Langsung 1 Korintus 4 Ayat 3 Sampai 4 Bagiku Sedikit Sekali Artinya Entahkah Aku Dihakimi Oleh Siapa Kamu Atau Oleh Suatu Pengadilan Manusia Katakan Kamu Katakan Pengadilan Manusia Kita Punya Dua Hari Punya Dua Sumber Gambar Diri Oke Malahan Diriku Sendiri Pun Tidak Kuhakimi Katakan Tidak Kuhakimi Oke Yang Keempat Ini Ayat Yang Keempat Sebab Memang Aku Tidak Sadar Akan Sesuatu Tapi Bukan Karena Itulah Aku Dibenarkan Dia Yang Menghakimi Aku Ialah Tuhan Empat Sumber Gambar Diri Ini Kita Perlu Ingat Terus Bapak Ibu Yang Pertama Adalah Orang Lain Sumber Gambar Diri Yang Pertama Adalah Orang Lain Siapa Kita Dihadapan Orang Lain Itu Membuat Kita Punya Gambar Diri Yang Begitu Telatan Ngutangan Apalah Semuanya Itulah Gambar Diri Tapi Sudah Saya Lanjutkan Saya Lupa Ini Bapak Gambar Diri Itu Apa Gambar Diri Itu Adalah Pemahaman Seseorang Mengenai Siapa Dirinya Dan Harus Menjadi Apa Atau Bagaimana Dirinya Tersebut Who Is Who He Is And Who I Will Be Itulah Gambar Diri Who Bahasa Inggris Saya lebih Senang Si Who He Is Dan Who I Will Be Siapa Diri Kita Dan Kita Akan Jadi Apa Itulah Gambar Diri Bukan Cuma Siapa Kita Saja Itu Gambar Diri Bukan Siapa Diri Kita Dan Saya Akan Jadi Seperti Apa Itulah Gambar Diri Lengkap Empat Sumber 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 Tadi Adalah Pertama Orang Lain Yang Kedua Adalah Pengadilan Manusia Adalah Komunitas Atau Kebenaran Di Dalam Lingkungan Itu Siapa Kita Dari Semuanya Itu Atau Dari Diri Sendiri Orang Lain Dari Kamu Pengadilan Manusia Terus Diri Kita Sendiri Malah Diri Kami Diriku Sendiri Tidak Dihakimi Diri Sendiri Dan Yang Terakhir Adalah Tuhan Tiga Sumber Gambar Diri Ini Bisa Salah Bapak Ibu Tiga Sumber Gambar Diri Ini Bisa Salah Baik Dari Orang Lain Baik Dari Pengadilan Manusia Atau Komunitas Atau Kebenaran Yang Dipercaya Di Lingkungan Itu Atau Baik Dari Diri Kita Sendiri Itu Bisa Salah Bisa Keliru Ya Pas Kita Betul Ngepas Benar Tapi Kalau Enggak Yang Paling Benar Gambar Diri Itu Adalah Di Mata Tuhan Orang Sudah Ngalami Tuhan Diselamatkan Kisahnya Dan Semuanya Belah Disertai Tuhan Pun Dia Bisa Ngomong Aku Ini Belalang Orang Sudah 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 Lihat Tuhan Tiang Api Dan Semua Masuk Hampir Masuk Terakanaan Laksud Aku Di Belalang Bisa Salah Musa Yang Dekat Dengan Tuhan Ketemu Semar Belukar Yang Nyala Nyala Dia pun Salah Siapa Aku Tuhan Ngomong Kamu Ini Adalah Hamba Kideon Hai Pahlawannya Gak Gak Berani Tapi Dia Ngomongnya Aku Ini Siapa Paling Mudah Gak Bisa Apa Gambar Diri Yang Benar Adalah Berdasarkan Apa Kata Tuhan So Kita Harus Mengerti Siapa Kita Dan Siapa Siapa Kita Dan Akan Menjadi Apa Sumbernya Adalah Dari Tuhan So Jangan Pernah Putus Dengan Bapak Kita Di Surga Katakan Amen Kita Perlu Mengerti Hal Ini Nah Tetapi Kadangkala Kita Tidak Bisa Mengerti Karena Kita Tidak Punya Kehadiran Seorang Ayah Kita Tidak Punya Kehadiran Seorang Ayah Kita Tidak Lihat Figur Ayah Yang Sempurna Figur Bapak Di Bapak Bapak Tidak Tidak Lihat Kesana Padahal Demikian Kehadiran Dan Percakapan Seorang Ayah Khususnya Pada Saat Makan Malam Itu Bisa Menstimulasi Anak-anak Untuk Berprestasi Di Sekolah Sedangkan Ketidakhadiran Ayah Merupakan Penyebab Yang Sangat Kuat Terjadinya Kenakalan Anak-anak Dan Kemiskinan Menurut Survei Demikian Bapak Ibu Saudara Jadi Kalau ada Ayahnya Orang ini Akan Baik Tapi Kalau Tidak Ada Ayahnya Itu Justru Akan Neko Neko Semuanya Karena Ada Hubungan Batin Dengan Orang Tua Menurut Penelitian Harvard University Selama 60 Tahun Dilihatin Orang Yang Punya Hubungan Dengan Ayahnya Cenderung Ada Lima Hal Yang Pertama Punya Hubungan Yang Lebih Sehat Yang Kedua Lima Kali Lebih Suka Olahraga Yang Ketiga Suka Mengembangkan Relasi Yang Keempat Seimbang Antara Lembur Kerja Dan Tidur Menurut Survey Yang Terakhir Adalah Sedikit Yang Ngalami Stress Ternyata Kalau kita Lihat Anak-anak Kita Atau Kitanya Begitu Coba Kita Refleksi Kembali Hubungan Kita Dengan Orang Tua Kita Bagaimana Kalau Tidak So Kita Belajar Dan Kita Harus Pulih Disitu Ada Amen Ayat Kita Lanjutkan Lagi Ayat 20 Sampai 24 Ayat 20 Sampai 24 Maka Bangkitlah Ia Dan Pergi Kepada Bapaknya Ketika Ia Masih Jauh Ayahnya Telah Melihatnya Lalu Tergerak Hatinya Oleh Belas Kasian Ayah Itu Berlari Mendapatkan Dia Lalu Merangkul Dan Mencium Dia Kata Anak Itu Kepadanya Bapak Aku Telah Berdosa Terhadap Bapak Terhadap Surga Dan Terhadap Bapak Aku Tidak Layak Lagi Disebut Anak Bapak Tetapi Ayah Itu Berkata Kepada Kepada Hamba 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 Lekas Lekas Lawa Kemari Jubah Yang Terbaik Pakaikan Itu Kepadanya Dan Kenaklah Cincin Pada Jarinya Dan Sepatu Pada Kakinya Dan Ambilah Anak Lembut Tambun Itu Sembililah Dia Dan Marilah Kita Makan Dan Bersuka Cita Sebab Anakku Ini Telah Mati Dan Menjadi Hidup Kembali Ia Telah Hilang Dan Didapat Kembali Lihat Responnya Bapak Ketika Anak Ini Sudah Self Talk Dia Menyadari Keadaannya Dan Dia Sudah Melihat Gambar Diri Yang Salah Respon Papanya Gimana Coba Dia Berlari Merangkul Dan Mencium Ayahnya Datang Mendekat Kepada Anak Yang Terhilang Tanpa Keberatan Tentang Bau Badan Pelanggaran Perbuatan Kurang Ajar Semuanya Itulah Karakter Bapak Kita Yang Di Surga Selalu Menerima Kita Apa Adanya Seberapapun Kita Jauh Seberapapun Kita Kotor Bukan Bapak Pengen Kita Kotor Keputusan Kita Yang Menjadikan Kita Kotor Dan Kita Nggak Mau Untuk Dipersihkan Kita Nggak Mau Dibawa Pulang Karena Karakter Dosa Adalah Menurunkan Identitas Seorang Karakter Dosa Selalu Membuat Orang Pergi Jauh Daripada Tuhan 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 Lagi Nungguin Kapan Kembali Kembali Dia Rangkul Itu Dan Yang Paling Paling Seneng Saya Waktu Baca Dan Selalu Terharu Waktu Baca Ayat Ini Adalah Waktu Bapaknya Bilang Aku Berdosa Terhadap Surga Dan Terhadap Bapak Aku Tidak Layak Disput Dengan Anak Bapak Respon Bapak Dia Tidak Ngomong Sudah Sadar Lu Bapak Di surga Tidak Pernah Ngomong Sudah Sadar Sudah Mau pulang Makanya Tau Bat Bapak Di surga Tidak Pernah Mengingat Kembali Kesalahan Kita Dia Justru Siapin Jubah Yang Terbaik Disini Dikatakan Siapkan Jubah Yang Terbaik Sampai Sandal Cincin Semuanya Dikasih Kepada Mari Kasih Kepada Kita Sebelum Anaknya Selesai Mengucapkan Penyesalan Dan Meminta Dijadikan Hamba Ayahnya Motong Pembicaraan Dan Segera Mengembalikan Jati Dirinya Si Bungsu Itu Dipulihkan Dan Diangkatnya Jadi Anak Bukan Hamba Ayah Tersebut Ngomong Sama Hamba Yang lain Eh Tiga Benda Penting Ini Tiga Benda Penting Ini Harus Kita Ngerti Karena Sebagai Orang Percaya Tiga Hal Ini Dipulihkan Kepada Kita Yang Pertama Adalah Jubah Jubah Itu Sebagai Simbol Harga Diri Atau Dignity Jubah Itu Adalah Harga Diri Atau Dignity Jadi Kita Ini Dikembalikan Lagi Harga Diri Kamu Gak Gitu Jangan Anggap Dirimu Kamu Ini Disini Harga Dirinya Dipulihkan Berikutnya Adalah Cincin Yang Ngomong Tentang Simbol Otoritas Atau Autority Dan Sepatu Adalah Tentang Kedudukan Atau Status Sebagai Sebagai Orang Tua Kita Perlu Belajar Begini Bapak Ibu Saudara Sepanjang Hari Tadi Pagi Saya Ceritakan Tentang Parenting Yakub Bagaimana Seru Ibadah Satu Ibadah Dua Punya Rema Yang Berbeda Ibadah Kedua Saya Pakai Ilustrasi Cermin Dan Semuanya Seru Banget Tapi Ada Satu Yang Sama Hikmat Sebagai Orang Tua Kita Tidak Boleh Beda Membedakan Anak Sebagai Orang Tua Kita Tidak Boleh Membedakan Anak Anak Ini Yang Nakal Anak Ini Yang Mudah Anak Ini Yang Begitu Anak Ini Mudah Dikoreksi Anak Ini Yang Udah Diajar Anak Ini Yang Badan Gak Boleh Semua Adalah Anak Kita Yang Sebagai Orang Tua Kita Belajar Yang Namanya Penerimaan Karena Penerimaan Itu Menjadi Fondasi Utama Dari Dalam Parenting Dalam Parenting Itu Adalah Penerimaan Terimalah Dulu Seringkali Kita Gagal Mendidik Anak Karena Kita Selalu Menuntut Dulu Atau Gak Cuma Hanya Mendidik Anak Tapi Selalu Ngomong Tentang Hubungan Kita Ini Gagal Dulu Kita Selalu Ngomong Menuntut Dulu Bukan Menerima Apa Adanya Ya Sudah Bisa Berubah Anak Aku Begini Ya Ya Sudah Ya Sudahnya Kayak Menyerah Dan Skeptis Hubungannya Dibangun Seperti itu Tidak Mungkin Kuat Pasti Terjadi Kesenjangan Satu Dengan Yang Lain Karena Hubungannya Sudah Ada Blok Bloknya Dan Kita Belajar Hari Ini Ternyata Tuhan Tidak Mau Begitu Penerimaan Fondasi Hubungan Dalam Segala Hubungan Koreksi Disiplin Adalah Hal Yang Sangat Penting Namun Bukan Untuk Mencacati Diri Gitu Ya Atau Melampiaskan Emosi Atau Menjelekan Pribadi Tapi Kita Harus Ngerti Pisahkan Antara Perilaku Yang Perlu Diubah Sama Cap Kepada Anak Kita Cap Kepada Bukan Anak Kita Atau Kepada Siapa Orang Orang Yang Mungkin Bapak Kita Mungkin Karena Hubungan Bapak Kepada Anak Anak Kepada Bapak Dua Dua Gak Cuma Hanya Satu Sisi Ibadah Kedua Saya Bilang Hati Bapak Kembali Kepada Anak Dan Hati Anak Kembali Kepada Bapak Firman Itu Kepada Anak Kalau Kita Gagal Jadi Bapak Maka Anak Kita Akan Gagal Jadi Anak Tapi Kalau Kita Benar Jadi Anak Kita Akan Benar Jadi Bapak Kalau Kita Benar Jadi Anak Kita Gagal Jadi Bapak Tapi Kalau Kita Gagal Jadi Anak Kita Akan Gagal Jadi Bapak So Firman Ini penting Sekali Buat Kita Hubungan Itu Gak Cuma Hanya Tuding Bapak Dulu Inisiator Harus Bapak Anyway Bapak Kalau Bapak Belum Bapak Jasmani Belum Bapak Rohani Udah Meneladankan Lihatlah Firman Jangan Cuma Hanya Berpaut Pada Perasaan Perasaan Tidak Boleh Jadi Barometer Barometer Kita Harusnya Kebenaran Katakan Yes Jangan Punya Barometernya Adalah Perasaan Ya Good Mood Not Mood Ya Blah Blah Gak Bisa Begitu Kita Perlu Mengerti Itu Sebagai Seorang Bapak Jangan Larang Untuk Mengekspresikan Perasaan Sedih Marah Senang Atau Kecewa Kalau Kita Larang Orang Anak Kita Untuk Mengekspresikan Perasaan Nangis Saya 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 Pernah Itu Dulu Jangan Nangis Jangan Nangis 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 Ya Bapak Saya Speng Saya Nangis Tapi Tapi Nangis Nangis Ya Enggak Tapi Kita Jadi Punya Gambar Diri Yang Sehat Sebagai Orang Tua Saya Belajar Kita Enggak Boleh Larang Anak Kita Mengekspresikan Perasaannya Kenapa Kok Semberu Enggak Apa-apa Udahlah Enggak Semberu Seringkali Anak Yang kedua Saya Kalau Misalnya Janji Apakah Pas Hari Itu Enggak Bisa Pengen Makan Anggap Ajalah Pengen Makan Soto Terus Kita Jadinya Makan Soto Kita Jadinya Makan Nasi Goreng Dia Bisa Kok Soto Cuma Gara-gara Masalah Soto Dan Nasi Goreng Bisa Gini Tapi Saya Enggak Apa-apa Sebagai Orang Tua Enggak Apa-apa Itu Ekspresi Anak Enggak Apa-apa Atau Kalau Mau Soto Setelah Nasi Goreng Nasi Goreng Aja Tapi Enggak Apa-apa Itu Wajar Namanya Anak Anak Yang Kedua Jangan Hanya Mengingat Kelemahan Dan Kekurangan Namun Potensi Kita Akan Gagal Jadi Bapak Kalau Kita Cuma Hanya Ngingeti Kekurangan Sama Kelemahan Lihat Potensinya Apa Kita Jadi Oh Iya Yang ketiga Terima Anak Apa Adanya Baru Selanjutnya Koreksi Tapi Terima Dulu Baru Koreksi Manjung dulu Tidak Apa-apa Baru Dikoreksi Jangan Gitu Cuma Makan Aja Kok Gitu Iya Sudah Nanti Mau Apa Kita Pergi Berdua Senang Karakter Bapak Surgawi Yang berikutnya Tadi Salu Memberi Yang Kedua Adalah Tuhan Mengasih Manusia Tanpa Syarat Sekalipun Eh Meskipun Manusia Tidak Layak Menerimanya Kita Belajar Disini Tuhan Itu Selalu Menerima Kita Mengasih Kita Sekalipun Manusia Tidak Layak Dan Sebagai Orang Tua Kita Perlu Belajar Dan Punya Fungsi Yang Sangat Penting Punya Fungsi Yang Sangat Penting Untuk Membalikan Tiga Hal Ini Kepada Anak Kita Kalau Anda Sudah Punya Anak Ingat Tiga Hal Ini Kalau Anda Jadi Anak Dan Ingatlah Tiga Hal Ini Ada Dignity Authority Dan Status Seorang Ayah Akan Membalikan Harga Diri Otoritas Kedudukan Kepada Anak Kedudukan Status Menurut Menurut Survei Di Tempat Yale University Tingkat Kenakalan Anak Dan Kejahatan Tertinggi Dalam 48 Kebudayaan Berbeda Di Seluruh Dunia Ditemukan Di Antara Orang Dewasa Yang Hanya Dibesarkan Oleh Wanita Orang Itu Akan Bermasalah Dengan Kedudukannya Agoni Siapa Suami Menjadi Suami Yang Ya Mama Ngomong Apa Begini No 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 Dan Masalah Harga Diri Remaja Kulit Putih Yang Dibesarkan Tanpa Ayah Memiliki Kemungkinan 60% Untuk Melakukan Hubungan Seks Di Luar Nikah Itu Selalu Begitu Dan Masalah Otoritas Selalu Terjadi Dimana Mana 80% Orang Meliki Emosional Problem Berasal Dari Keluarga Tanpa Ayah Enggak Enggak Apa So Penting Banget Untuk Kita Bisa Mengerti Hati Bapak Supaya Status Kita Dipulihkan Kedudukan Kita Otoritas Kita Sebagai Anak Tuhan Kita Sadar Dan Dipulihkan Itu Doa Saya Di Ibadah Ini Kita Bukan Jadi Orang Yang Minderan Bukan Jadi Orang Yang Siapa Si Aku Ini No Tuhan Pengen Pakai Kita Semua Tuhan Sayang Kita Semua Tanpa Membeda Bedakan Katakan Amin Singgol Kanan Kiri Katakan Gini Kamu Dikasih Tuhan Kembali Kita Ayat Yang ke 25 Sampai 32 Tetapi Anaknya Yang sulung Berada Di ladang Dan Ketika Ia pulang Dan Didekat Ke rumah Dan Dekat Ke rumah Ia Mendengar Bunyi Seruling Dan Nyanyian Tarian Lalu Ia Memanggil Salah Seorang Hamba Dan Bertanya Kepadanya Apa Arti Semuanya Itu Jawab Hamba Itu Adikmu Telah Kembali Dan Ayamu Telah Menyembelih Anak Lembut Tambun Karena Ia Mendapatkannya Kembali Dengan Sehat Maka Maralah Anak Sulung Itu Dan Tidak Mau Masuk Lalu Ayahnya Keluar Dan Berbicara Dengan Dia Tetapi Ia Menjawab Ayahnya Katanya Telah Bertahun Aku Melayani Bapak Dan Belum Pernah Anak Kambing Untuk Bersuka Cita Dengan Sahabat Sahabatku Tetapi Baru Saja Datang Anak Bapak Yang Telah Memboroskan Harta Kekayaan Bapak Bersama Sama Dengan Pelancur Pelancur Maka Bapak Menyembelih Anak Lembut Tambun Itu Untuk Dia Kata Ayahnya Kepadanya Anakku Engkau Selalu Bersama Sama Dengan Aku Dan Segala Kepunyaanku Adalah Kepunyaanmu Kita Patut Bersuka Cita Dan Bergembira Karena Adikmu Telah Mati Dan Menjadi Hidup Kembali Ia Telah Hilang Dan Didapat Kembali Kisah Ini Lucu Karena Apa Anak Sulungnya Bisa Marah Dia Tidak Keberatan Untuk Berbagi Warisan Tapi Dia Tidak Bisa Menerima Kasih Dan Kemurahan Hati Bapak Kepada Anak Sulung Anak Bungsu Warisan Dibagi Tidak Bapak Tapi Begitu Hati Bapaknya Kembali Kepada Anak Bungsu Sekalipun Tidak Pernah Pergi Dari Anak Bungsu Anak Sulungnya Jadi Marah Kok Bapak Gitu Sih Ingat Begitu Cinta Diambil Maka Di Ayat Ini Saya Jadi Mengerti Ketika Cinta Itu Diambil Kasih Itu Diambil Apapun Yang Kita Lakukan Itu Semua Akan Menjadi Transaksional Copotlah Kasih Dari Istrimu Dan Dari Suamimu Dari Ayamu Atau Dari Anakmu Semua Copotlah Kasih Maka Akan Timbul Transaksional Kasih Adalah Sumber Hubungan Tanpa Kasih Oh My Goodness Kita Cuma Bisa Hitung-hitungan Sama Tuhan Seringkali Kalau saya Datang Dan berdoa Melayani Orang Saya Diingatkan Depend on Loving God Saya Harus Terus Mengasih Tuhan Bukan Ini Tanpa Itu Bapak Ibu Semua Yang Kita Lakukan Pelayanan Kita Pengorbanan Kita Semua Kita Ngomong Bapak Udah Jauh Cari Uang Buat Kamu Sekolahan Tinggi Tinggi Palah Kamu Tidak Selesaikan Sekolah Papa Mama Sudah Begini Begitu Kasih Dilepaskan Semuanya Jadi Transaksional Jangan 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 Lepaskan Kasih Dari Hubungan Kita Akan Selalu Hitung Hitungan Berikan Persembahan Berikan Perpuluhan Semuanya Jadi Transaksional Kenapa Kamu Jadi Transaksional Begini Sudah Lupa Tanpa Cinta Dan Relasi Dengan Cinta Relasi Karena Cinta Perbuatan Baik Yang Kita Lakukan Tidak Pernah Menambah Dan Mengurangi Kasih Tuhan Karena Kasihnya Sudah Sempurna Namun Perbuatan Baik Yang Kita Lakukan Akan Menumbuhkan Cinta Kita Kepadanya Kalau Semua Hubungan Dilakukan Dengan Kasih Semakin Kita Melayani Semakin Kita Mengasihi Semakin Tumbuh Cintanya Bukan Transaksional Kalau Relasi Tanpa Cinta Akan Jadi Hubungan Jual Beli Kalau Kamu Begitu Ya Aku Begitu Kalau Kamu Begini Ya Aku Begini Berakhir Relasi Tanpa Cinta Akan Berakhir Kepada Perasaan Berhak Mendapatkan Sesuatu Atau Yang Namanya Dikenal Dengan Self Entitlement Self Entitlement Perasa Berhak Ini Dan Itu Padahal Keluarga Yang Penuh Keluarga Yang Bahagia Adalah Keluarga Yang Selalu Dibangun Di Atas Dasar Kasih Bukan Transaksional Ketika Hubungan Dibangun Dengan Kasih Yang Muncul Adalah Empati Bukan Hanya Simpati Yang Muncul Adalah Empati Bukan Hanya Simpati Kita Perlu Kembali Hari Ini Menanyakan Kembali Hubungan Kita Dengan Bapak Kita Apakah Kita Bangun Dengan Dasar Kasih Atau Kita Bangun Dengan Hubungan Transaksional Atau Self Entitlement Tiga Aplikasi Sederhana Dari Kisah Ini Bapak Ibu Saudara Yang Pertama Orang Tua Kita Harus Siapkan Warisan Apapun Itu Harta Benda Tapi Yang Terutama Adalah Warisan Iman Dan Nama Baik Jangan Perlah Lupakan Itu Kita Harus Sebagai Tanggung Jawab Kita Adalah Kita Harus Jadi Orang Yang Meninggalkan Nama Baik Buat Keluarga Kita Sebagai Anak Benda Orang Tua Atau Anak Atau Orang Tua Kepada Anak Yang Keputuhan Ada Tiga Keputuhan Anak Kita Yang Pertama Adalah Harga Diri Yang Kedua Adalah Otoritas Yang Ketiga Adalah Kedudukan Dan Selalu Saya Ingatkan Kembali Kalau Anak Saya Berkata Gini Kalau Saya Sudah Ngomong Misalnya Anak Saya Yang Kedua Namanya Joshua Lemuel Wicak Sono Kalau Saya Sudah Sebutkan Joshua Dia Mas Joshua Lemuel Dia Sudah Mulai Agak Pelan Joshua Lemuel Wicak Sono Sudah Ada Identity Dan Autority Disana Dan Dia Langsung Mengerti Yes I'm Wicak Sono Family Graciela Joelle Dia Sudah Langsung Kalau Saya Masih Siela Masih Aman Kalau Graciela Sudah Agak Serius Kalau Graciela Joelle Dia Sudah Mulai Gini Sudah Disebutkan Kebutuhannya Dari Otoritas Status Kedudukannya Sudah Mulai Disebutkan Terus Harga dirinya Sudah Mulai You Are My Son And You Are My Dad Dia Langsung Ngerti Aku Dianggap Biasa Papi Always Seburuk Buruknya Kau 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 Ketep Anak Di Diman Dan Saya Tidak Bedakan Siela Atau Joshua Tapi If I Say Wicak Sono Mereka Langsung Tahu Dignitinya Mereka Who is Mr. Wicak Sono Datang Kebutuhan Hai Orang Tua Ingat Ini Identitas Status Otoritas Yang Ketiga Orang Tua Mengasih Anak Janganlah Berdasarkan Keberhasilan Atau Kegagalan Namun Statusnya Sebagai Anak Jangan Jadi Self Entatlement Apapun Yang Kita Lakukan Adalah Karena Kita Mengasih Mereka Jangan Lepaskan Kasih Dari Hidupmu Semuanya Akan Jadi Transaksional If Loving Our Family Atau Siapapun Orang Yang Kita Kasihi Jangan Transaksional Taruhlah Kasih Disitu Maka Semua Yang Dilakukan Lebih Ringan Lebih Enak Dan Lebih Bawa Suka Cita Ada Amin Siapa Diberkati 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 Diberkati